Assalamualaikum sahabatku disini saya mendapati lebah api serana liar yang bersarang di tumbuhan kayu gak tau bu disini ada lebah itu bu gak tau oh gak ganggu ya ini mau dipindahin bu lebahnya bu lebahnya mau dipindahin dipindahin di kotak budidaya bu kotaknya bu yang telah kita persiapkan kita lihat seperti apa sarangnya sahabat panggi SPD bertanya mas apa doanya agar tidak disengat lebah teknik agar kita tidak disengat lebah yang pertama ketika kita berinteraksi dengan lebah pastikan kita memberikan asap kepada koloninya ini terlebih dahulu itu adalah teknik agar lebah api serana tidak berperilaku agresif kita membuat asap terlebih dahulu kita sapa lebah yang akan kita kita pindahkan ini memakai asap kita asapi koloni lebahnya ini kita asapi secara optimal sahabatku oke mas boleh mas kalau mau diangkat mas kayunya pelan-pelan coba coba kita angkat untuk sarangnya mas ya untuk sarangnya sahabatku di asapi bu bukan dibakar bu ini sarangnya sahabatku tunggu mas tunggu mas oke sip di bawah sih ada kalau lebah ini kita berikan asap perilakunya tidak agresif lagi bu dia relatif lebih jina tidak menyerang kita itu tujuan pemberian asap seperti itu bu ibu siapa namanya macarles macarles jatuh ya enggak jatuh 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 sarangnya sarangnya jatuh sahabatku kita coba angkat sisiran sarangnya ini kita ambil sisiran sarangnya harus diingat gerakan kita tidak boleh kasar harus perlahan-lahan harus sabar harus siapa ini tinggal penyengah bu gimana bu ini tinggal penyengah yang merasa terganggu sahabatku mereka langsung menyerang tangan saya ini sejumlah sengatan mendarat pada tangan saya mereka merasa terganggu oke sahabatku satu lagi kita tidak boleh memakai parfum atau wangian tadi saya lupa baju saya selepas dari masjid masih saya pakai dan tercium aroma parfum menyengat saya mendapatkan sebelah sengatan tadi tidak boleh memakai parfum sahabatku ini kita langsung coba pasangkan sahabatku kita ikatkan ke kotak beridaya ke pinggianya ini sisiran sarang yang bagus yang kita ambil kemudian kita ikatkan selamat menikmati itulah kita ikatkan kemudian kita pasangkan ini salah satu sisiran sarang yang bagus kita pasangkan lagi saya yakin sosok ratunya disini sahabatku karena banyak sekali lebah yang bergerumbul disini untuk mendapatkan sosok ratunya kita ambil dulu semua sisiran sarang ini karena kemungkinan besar sosok ratunya bersembunyi di selah-selah sisir sarangnya ini kita ambil sisir sarangnya ini untuk mencari sosok ratu sahabatku ketika kita kita memindahkan lebah pis terana di alam liar seperti ini ketika nanti kita mendapatkan sosok ratunya maka ratunya tersebut kita kurung sahabatku ini bersembunyi serangnya kita amati kemungkinan keberadaan sosok ratunya sahabatku tampaknya belum ada disini ini lebahnya berterbangan ke atas ini menandakan kalau kemungkinan sosok ratunya ini naik ke atas terlihat koloninya berada di atas ini lumayan tinggi sahabatku sekitar 3 meter posisi lebahnya ini selamat menikmati